Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat kue dahlia atau semperit simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selamat datang di youtube channel saya, Bransiska Kitchen hari ini saya mau membuat kue kering dahlia atau semperit disini bahannya saya gunakan ini ada margarin, saya gunakan 275 gram kemudian butter, saya pakai 25 gram gula halus, saya gunakan 200 gram disini saya pakai sagu yang sudah disangkai ini sagu tani ya, sebanyak 300 gram ini sudah disangkai ya teman-teman ya untuk tepung terigunya, saya gunakan sebanyak 250 gram ini tepung terigunya tidak perlu disangkai hanya sagunya saja yang disangkai kemudian ini ada 2 sendok makan, susu bubuk kemudian saya gunakan 1 sendok teh, ini vanili bubuk untuk toppingnya kita bisa gunakan coklat chip atau kalian bisa gunakan selai nanas ya kita lanjut membuatnya selanjutnya disini saya mau kocok untuk margarin, butter, gula halus ini kita kocok kurang lebih selama 5 menit ya dengan kecepatan tinggi ini setelah 2 menit kita matikan mixernya saya mau tambahkan telur ini 1 butir telur utuh, 1 butir kuningnya saja ya jadi ini kita masukkan telurnya selanjutnya kita kocok kembali kurang lebih selama 3 menit jadi total pengocokan selama 5 menit ya ini setelah kita kocok selama 5 menit maksud saya ini kita kocoknya ini kita mau matikan mixernya jadi total pengocokan 5 menit ya teman-teman ya ini kita bersihkan selanjutnya kita masukkan semua tepungnya kemudian kita aduk ya kita aduk hingga tercampur rata ya seperti ini ya selanjutnya kita masukkan adonannya ke dalam piping bag ini kita masukkan secukupnya dahulu ya kemudian disini saya menggunakan squid squidnya bebas ya ini saya gunakan nomor 172 kemudian ini kita gunakan piping bag lagi ini kita gunting ujungnya kita masukkan squidnya ke dalam piping bag seperti ini kemudian adonannya ini kita masukkan lagi kita gunting ujungnya terlebih kita gunting ujungnya terlebih dahulu jadi kita double ya teman-teman ya seperti ini ya selanjutnya disini kita gunakan loyang ini kita poles dengan butter atau margarin kemudian ditaburi dengan tepung atau kalian bisa gunakan baking paper disini saya menggunakan baking paper jadi ini tidak saya poles ya kemudian kita lanjut untuk menyetaknya untuk menyetaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini kita bisa beri dengan coklat chip selamat menikmati selain nanas ini selain nanasnya kita buat agak kering ya kemudian di taruh seperti ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya jadi ini yang saya beri topping nanas light tanas ini yang saya beri topping coklat chip ini kue daria yang selesai kita cetak kemudian kita mau mengovennya di sini kita panaskan oven suhunya 135 derajat kemudian apinya atas bawah kita setting waktunya kurang lebih selama 30 menit kita mau masukkan kuenya kita panggang hingga matang ini setelah 25 menit kita mau keluarkan dari oven ini hasilnya sudah matang ya teman-teman ya kemudian kita tunggu dingin setelah dingin kue dahlianya kita bisa isi ke dalam toples selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti ini ya Ini kue dahlia atau kue semprit Yang selesai kita buat ya Jangan lupa tonton video-nya Like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Ini kue dahlia atau kue sempritnya Saya mau mencobanya ya Ini yang Toppingnya nanas ya Enak sekali teman-teman Selamat mencoba